Hai apakah kalian tahu ini burung apa dan apa yang sedang mereka lakukan tapi kita tidak akan membahas tentang mereka Oke guys salam jumpa bersama saya orang biasa dan saya akan menjelaskan hal yang yang sesungguhnya sangat sulit saya mengerti manusia purba ini barang purba nah kali ini kita akan kembali ke masa lalu guys itu hitung kita tidak melupakan sejarah di sini kita membahas manusia purba di Indonesia jenis dan ciri-cirinya Nenek moyang kita punya penampilan fisik yang berbeda dari kita guys namun mungkin kamu pernah melihatnya di film-film atau di museum kita biasa menyebutnya sebagai manusia purba manusia purba diperkirakan hidup dikala Pleistocene Pleistocene adalah era yang berlangsung 2.580.000 hingga 11.000 tahun yang lalu hera Pleistocene dibagi lagi menjadi tiga Pleistocene awal atau lapisan bawah Pleistocene tengah dan Pleistocene akhir atau lapisan atas para peneliti menemukan berbagai posil manusia yang hidup di masing-masing perode itu ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang pertama Megantropus Paleojapanicus kemudian Pitechanthropus Mojokertensis Pitechanthropus Erectus Pitechanthropus Soluensis Homo Soluensis Homo Wajakensis dan Homo Floresiensis manusia-manusia purba yang ditemukan di Indonesia terap disebut sebagai Japaman atau manusia Jawa berikut penjelasannya Megantropus dikutip dari manusia purba di Indonesia 2019 Megantropus pertama ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda dia adalah Gustav Hendrik Rapp von Kunswald di Sangiran pada 1941 ngomong Inggris kamu kurang ajar belajar lagi fosil itu dinamai Mega karena ukurannya besar paling besar dibanding posil-posil yang ditemukan sebelumnya Megantropus temuan Pond Kunswald berasal dari masa Pleistocene awal atau lapisan bawah Megantropus atau kerap disebut manusia Sangiran adalah manusia purba yang tertua yang ditemukan di Indonesia kemudian pada 1952 peneliti Mars juga menemukan fosil rahang bawah Megantropus di Sangiran dari Pleistocene tengah berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuan diperkirakan fosil yang ditemukan itu berumur 1-2 juta tahun Megantropus diperkirakan hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering makanan utamanya tumbuh-tumbuhan sebab mereka belum mengenal api berikut ciri-ciri Megantropus yang pertama berbadan tegak dengan tonjolan tajam di belakang kepala yang kedua bertulang pipi tebal dengan tonjolan yang kening yang mencolok yang ketiga tidak berdagung yang keempat otot kunyah gigi dan rahang besar dan kuat dalam genus manusia spesies ini dinamai Megantropus paleojapanikus yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa namun banyak juga ahli yang kemudian mengklasifikasikannya sebagai homo erectus paleojapanikus oke guys apakah kalian masih mau tahu jenis manusia perubahan lainnya yang ada di Indonesia kita akan berkenalan dengan PT kantropus Mojo kertensis di video selanjutnya jangan lupa di tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih selamat menikmati terima kasih